Takut tidak bisa berjumpa dengan Allah, itu gelisah yang bagus. Nah gelisah yang itu bawaannya membawa kepada kebaikan. Tapi gelisah yang kurang bagus ya itu. Sibuk takut kena Covid tapi tidak berlindung ke Allah. Ini sudah tidak ada Covid ini, kelihatannya wajah-wajahnya sudah bebas masker begini nanti. Nah, tidak bolehkah kita bersita-sita dunia? Dengar ya, yang disebut cita-sita dunia itu adalah apa yang bisa membuat lalai ke Allah. Jadi kalau kita ingin banyak uang, tapi dengan niat supaya bisa banyak bayar zakat, bisa banyak sedekah, bisa banyak wakil, itu bukan perusahaan. Urusan dunia itu, itu urusan akhir kan, walaupun uangnya sama. Tapi walaupun sedekah, banyak sedekah bangun masjid, bikin pesantren, tapi tujuannya agar dimuji orang, dikagumi orang, menjadi orang yang terkenal, itu urusan dunia tuh. Walaupun dia meluarkan uang untuk bangun masjid. Halo? Jelas tidak nih? Allahumulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka secepat ini sudah jelas ya. Kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Jadi bapak ibu yang baik, coba menghapal Qur'an itu cita-cita urusan dunia, urusan akhirat. Atau siapa? Tidak semua penghapal Qur'an itu cita-citanya akhirat. Oh jelas sekali, dan lirunya apa? Orang yang dikisar kedua sesudah mujahid adalah yang belajar agama dan mengajarkannya. Belajar Qur'an dan membacanya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Katamka, dusta kamu bohong. Kamu belajar dan mengajar supaya disebut alim, supaya disebut ustad, supaya disebut da'i kondam, kiai. Pokoknya tujuannya pujian aja. Tidak diterima. Walaupun ilmunya banyak, dakwanya siap malam, di sisi Allah gak ada. Karena memang dia menjual agama hanya buat kepentingan dunia. Imbalan, pujian, penghargaan manusia. Oh, ada juga yang nanti. Tentang-tentang, dusta kamu. Kamu ingin disebut kori, kori'ah, hafiz, hafizyok, gak ada Allah. Itu dari membaca Qur'an. Makanya tidak selalu identik yang beramal itu cita-citanya akhirnya. Dan Allah tahu. Makanya orang yang belajar agama, tapi cita-citanya hanya gelar, hanya pujian orang, pasti sulit mengamalkan. Kenapa ya? Ada orang yang ilmunya banyak, tapi kelakuannya gak cocok dengan ilmunya. Ya, karena jadi ilmunya juga bukan ingin dekat ke Allah. Dan Allah tahu itu. Kenapa jadi benar-benar meletak kubutnya? Saya tidak mencurigai, adik-adik. Tapi saudara merasa jadi terdaklan. Hati-hati ini. Masalah niat ini, karena niat itu apa. Yakin bahwa Allah maha dekat. Adalah yang paling yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyimak, mendengarkan apapun yang terucap. Itu orang yang paling beruntung. Karena sebagian orang itu lupa ke Allah. Bahkan dalam sholat bagi saya juga, kita ingat ke Allah. Ada yang berkata di hatinya, mana al-gim kong dan imamin. Ada juga ya. Ada yang pasang terkiru hatinya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nah, rekat-rekat sekalian Bapak-Ibu, termasuk yang sedang menyimak lewat media sosial, kali ini sedang berada di masjid. Al-ikhlas? Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau bisa ikhlas, lebih dekat dengan surga. Jangan sampai ke masjid al-ikhlas tidak ikhlas ya. Jangan sampai mengurus masjid al-ikhlas, tapi kurang ikhlas. Berat itu. Pernah ada sebuah masjid, gak harus islam, wah itu harus islam. Betul, pujiannya itu beda-beda. Nah, sahabat-sahabatku di seluruh tanah air dan sejuruh, bagaimanapun yang menyimak, sehariannya hari ini adalah hari belajar tentang sehat ala Rasulullah s.a.w yang dipandu oleh Dr. Asef. Mudah-mudahan sehat kita bukan hanya sehat lahir, tapi yang penting sehat. sehat apa? Sehat lahir batin, sehat akal juga. Karena orang yang jahil itu, yang bodoh itu, yang mudah marah, yang ngomongnya seenaknya, yang emosinya tidak bisa terkendali, itu termasuk jahil. Itu pun penyakit hati yang harus diobati. Nah, Bapak-Ibu, semoga Allah mengaduniakan kepada kita sehat lahir, sehat akal, dan sehat hati kita. Al-Uqsalim. Karena yang akan jumpa dengan Allah nanti, ternyata bukan yang badannya sehat saja, bukan yang indah, tapi yawma layan fahmu mahu wala banun illa man atawwaha diqalbin salim. Nah, ingatlah hari ini ada manfaat, harta dan anak-anak kecuali yang berjumpa dengan Allah diqalbin salim. Nah, mudah-mudahan kajian dengan Dr. Asef mengantarkan kita semua memiliki hati yang bersih, badannya sehat dan akal yang sempurna. Amin dan berpahalamin. Terima kasih telah menonton!